Intro Kadang susah, susah ngabisin duit Ngerli Eh mpok, mpok mau beli kuota yang 5GB ya? Boleh mpok, tapi tolong bilangin mpok Lela Boleh lah itu jahat sekali sama anak-anak kosan Kalo bisa kaya mpok saja yang baik hati ini Hus, ga boleh gitu, ga boleh ngejelekin orang lain Nanti usaha kamu seret loh Ada sundil bolong Ada sundil bolong di salon Iyona ada-ada aja deh Ga mungkin ada sundil bolong, mungkin perasaan kamu aja Iya juga sih, pok Tapi Ono tuh pengen berhenti kerja aja Wah Sofya Atun sama Bang Samin tuh sering banget berantem Udah gitu pelanggannya aneh-aneh lagi Ono, kamu yakin mau berhenti kerja? Lagian mau kerja dimanapun pasti bakalan ada masalah Kalo kamu berhenti kerja berarti kamu menghindar Dan seterusnya kamu bakal ngadepin masalah Mendingan kamu pikirin aja dulu ya Kalo gitu mpok pamit dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, Shirley Tapi bener juga Tappuan Nurul Nih ya, Ono tuh sekarang lagi pengen belajar bisnis gitu Pengen beli susu murah Untuk dijual ke Mamaken dengan harga yang tinggi Gimana? Ada kenalan ga? Ini paling bagus, Ona Udah tenang saja Saya banyak kenalan yang jualan susu Yang penting Keuntungannya bagi dua, toh Enak Enak makan diri Enak lah Sewebat lu Aduh 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 Lu gak pisi lagi Aduh Tajem, tajem Gak pisi lagi, Ben Sampai patah lu Tunggu gue Bener bener lu ya mau ngempesin gua lu Met Lagi ada masalah Lu lagi nampain masalah aja Met Masalah apaan sih bang Mehmet aja yang banyak masalah kayak gini Kagak banyak ngeluh Itu dia met Bini Gumbwa, Sophie Atun, yang cantik gulitik kepincut. Amak, orang tuh yang gemuk, yang badan lu kayak bos. Udah, udah, udah. Lagian bang, lu tuh gak pantas ngeluh-ngeluh bang. Mehmet nih yang harusnya ngeluh. Abang mah kalo mau gendut gampang. Tinggal makan yang banyak tiap hari, abis itu tidur aja udah. Yang lama, iya gak? Ntar juga bolak-balik gendut. Wah Mehmet, pengen kurus. Gimana coba caranya? Makan pecerin aja gak bisa, harus diet. Hah, what? Mehmet diet. Mehmet, hapas banget nih. Lim, gue pesen tiga Lim. Nih, yang bayar si Mehmet nih, ya. Cepetan. Buset dah. Enak banget kalo ngomong, ngasih jeblak aja bang. Bang, Mehmet pesen satu juga bang. Siap lu yang bayar ya? Kok gua, kok gak? Terus gue bayarin bank samin juga. Gak mau. Nah, lu kan tadi liat, duit gua diambil semua sama memakai. Oh, lu mau makan ya Mehmet? Waduh, mamake. Udah aduh-aduhnya sekalian. Eh, eh, eh. Eh, lu ngapain lu ngaduh-aduh mamake segala sih? Eh, lu kan suruh diet. Sepp, 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 sepp. Walaupun sepp. Masih. Masih. Mehmet, waduh. Sambel tuh. Sambel bang. Waduh, sepp. Eh, kenapa sih Mehmet? Ini, Pak Ustadz. Dia tuh disuruh diet sama make. Malah makan lagi lu. Eh, dengerin ya. Kalo masalah diet itu gak boleh berlebihan. Kalo berlebihan, sama juga lu ngejolimin diri lu sendiri. Loh, sepp. Berarti gua boleh makan pecelele satu, sepp. Gak boleh lah. Lu kan kalo makan sampe dua. Apa sih? Ah, kagak. Wujuk busrak. Bini, gua ngapain bobo disini. Kamar ada, kasur empuk. Huh, yang kagak-kagak aja nih. Kalo gua teriakin ga bakal denger sampe besok pagi juga. Aha, gua ada adek. Udah. Yaya, Yaya, Yaya. Yaya tadi katanya Ona mukanya Yaya merah-merah. Apaan sih? Kok kamera merah sih? Hehehehe. Muka Yaya baru pulang dari kucak-kucak membual pakaian kotor apa? Ada apa yang terjadi? Ada apa? Kenapa? Muka Yaya merah-merah. Liatnya apa tuh? Hah, Yaya? Tadi itu kan ada pelanggan sender bolong, Yaya. Ih, ada sender bolong. Kagak-kagak aja. Bukan sender bolong. Ada ke panci bolong. Eh, Yaya mau bobo dulu. Eh, Yaya. Apa lagi sih? Jangan marah dong. Aduh, aduh sayangku. Justru Yaya pengen ngebahagaiin bibin. Kalo Yaya gemuk kayak bos kan hidup kita jadi senang. Iya, Yaya. Tadi itu pelanggan sunder bolong. Bukannya kaos bolong. Ih, bibin ini lagi cerita, Yaya. Hai, kagak-kagak. Waalaikumsalam. Wah, iya, 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 iya. Ini dia nih pelanggan sunder bolong, Yaya. Eh, sunder bolong? Apaan sih? Orang saya ini mau ambil ini aja nih, ketinggalan. Tuh bang, bilangin ya sama bininya ya. Kalo dia tuh yang bener. Nih, liat ini. Baju saya apa? Sisi kayak gini. Bilangin tuh bang. Mohon maaf ya, Boya. Ah, sunder bolong, Yaya. Ah, sunder bolong apa? Adih, bibin takut. Eh, eh, eh. Sayangku udah gak denger nih. Tadi nih, kena yang merah-merah ini tuh. Tuh, baju putih kena merah. Ih, ini tuh tadi pelanggan sunder bolong, Yaya. Bodoh, man. Eh, mau bobo dulu. Yaya. Yaya bobo. Eh, kok malah bobo sih? Ah. Ah, kaper banget, Yaya lah. Gapan makannya, gue kapan makannya. Lah, gua sama makanya kok hilang? Memer! 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 Boa buah halang kulkas kok hilang kabe? Hah? Kemana? Buahnya Mehmet kasih keponakan ibu Joko. Eh, gimana sih, Mehmet? Orang buah-buahan buat diet Mehmet malah dikasihin orang. Gimana sih? Sep, 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 sep. Gua bagai atur dong. Gua kan tadi gua bagai makan, Sep. Eh, 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 eh. Orang, orang, orang. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Stop. Orang. Orang, orang, orang. Set. Habisi orang. Ha? Iya, Mamakke. Diet lu. Ah, Mamakke. Cak, wah. Memet lu makan, Mamakke. Wea-nya Oana. Oh, Oana udah dapet susu. Iya, pesanan Mamakke, kia. Eh, 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 eh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mana? Mamakke lagi terima. Wea karena Oana ya pesan susu. Buah kore kok. Ya Allah, gecebes. Basah. Ini. Eh, Mamakke. Cini, sini, sini. Eh, aduh. Mau dibawa kemana? Eh, elah. Lu sih. Kau lagi diet makan gorengan depan gua. Gua pengen kan jadinya. Lu ngapain? Dilerang gua dulu. Gua lapar. Gimana sih lu? Eh, Om. Waalaikumsalam. Ini Bawang Mamed minum susunya. Ini dia nih. Wah. Mantep lu emang ya. Cepet juga responnya. Besok-besok lu beli lagi stok yang banyak. Kalo misalnya lu ada banyak, gua beli. Berapapun gua bayar. Hehehe. Eh, tenang saja Bang Mamed. Kita udah stok banyak itu. Eh, AAC juga mau kah? Enggak. Gak ada yang tidak. Laga lu. Eh, memang asem. Wih. Hai Sandra. Loh, itu kan susu yang sering diminum Firza. Bagus banget tuh untuk membentuk badan. Wah, ini kesempatan lu nih. Lu minum sekarang depan Sandra. Biar dilihat badan lu gak kalah sama tuh Firza. Hehehe. Sudah pasti coy. Hehehe. Bismillahirrohmanirrohim. Hmm. Oh, nah yakin nih? Bang Mamed abis minum susu ini, pasti badannya langsung lebih berotot. Lebih atletis. Daripada si Firza itu. Eh, jangan nyaman-nyaman gue mas apa? Memperja. Firza. Bodoh amat. Itu dah namanya. Wah, Metabolisme gue lebih keren. Gue bakalan lebih jadi badannya daripada si Firza ya enggak? Hehehe. Abisin. Mamed? 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 Kosat-kosat. Si Mamed kenapa itu? Astagfirullahaladzim. Lim? Kenapa itu si Mamed? Hah? Kayaknya serius tuh. Mamed? 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 Kenapa itu anak? Itu dia. Kenjut-kenjut. Mamed? Mamed? Ya ampun. Empok kira ribut-ribut apaan? Itu kenapa si Mamed? Kenapa si Mamed gejat-gejat? Kenapa, Chef? Abis minum susu, Pak Ustadz. Gimana ini Pak Ustadz? Kayaknya si Mamed keracunan deh. Apa kita langsung bawa aja ke rumah sakit? Eh, jangan-jangan dulu. Jangan ya. Ini biar urusan ayah aja sama si Salim. Eh, Lim. Lu hubungin si Mama kayak cepetan. Hehehe. Lu kenapa sih? Cengat-cingat sendiri. Buat tampol loh, cepetan. Iya, Pak Ustadz. Eh, lu semua bawa si Mamed ke dalem nih. Biar gue tepon doktermu nih. Ayo, pantai-pantai. Ayo, pantai-pantai. Ayo, pantai-pantai. Oh, kayak gue gerakannya. Oh, memet gugung yoga kayak Mama keke. Ben, badannya kayak Mama keke juga. Fred belek kekes. Kembali-bali. Oh, kaki diangkat. Kaki kanan. Terus tangannya ikep. Kaki kanan. Tangan kiri pegang tangan kanan. Kayak gue ya. Aduh, aduh, aduh. Udah terus Mama keke. Assalamualaikum. Mama keke. Ya, aduh. Maaf. Maaf. Gak bukain Mama keke. Orang lagi aku ya. Bukan Mas. Iya. Saya buru-buru. Ini ada berita gawat-gawat Mama keke. Apa kawat? Kawat-gawat. Gawat-gawat. Gawat-gawat. Apa? Si Memet. Si Memet. Iya, Memet. Kenapa? Keracunan di rumah polela. Memet diracunin berkayu lele. Loh, gedes ya. Perhitungan keke. Kalau berkayu lele. Mesti diburu. Aduh. Mama keke. Ya. Belum disampein semuanya. Belum main pegi aja. Waduh, waduh. Weh, bayu lele. Bekayu lele. Bekayu lele. Bekayu lele. Orang doi hati kok ya. Anak kenyok diracun. Tega banget sih. Diracunin. Iya. Memet keracunan. Alhamdulillah. Terus, makanya jangan ragus. Gue gak tau apa-apa. Lu jangan lunduk gue sembarengan. Gue dari pasar. Gue dari pasar. Eh, kacau dan ini. Eh, inyongin untuk infoskan Kang Salim ya. Nah Kang Salim orang mau beli boho. Ya kan. Sebenernya urusannya apa ini? Kok iri kalau inyong apa? Paham? Biaran gue. Lu liat. Lu liat. Lu dari pasar. Anak-anak, dengerin nih. Lu gak panggil orang tua deh. Anak-anak abis susah banget dikasih tahunya. Ribut lu lu. Si memetnya lagi diperiksa. Gara-gara keracunan. Lu dibalik ribut dimana sih? Masya Allah. Ngomongnya apa sih? Oke, Ustaz deh. Logika baik ya. Anak keinyok keracunan mengumumahnya pole lah. Berarti sama si racunnya. Oh, lu mikir lah. Enak aja sebarang aja. Bener-bener kayak gue lah. Orang aja dari pasar. Pausat baru juga dateng. Si memet itu keracunan. Gara-gara dikasih susu sama si Ona. Anak! 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 Gue di samping lu, Matt. Lu gapapa kan? Lu udah sadar kan? Uh, Oh, gue ambil iniルi ya. Tunggu ya, Matt. Mau AP tinggal tunjuk aja Udah sadar dari tadi Nah makanya jadi orang jangan suka duduk sembarangan Duduk sembarangan aja lo Ujung-ujungnya minta ditraktir Udah men, ya men, ya men, ya men, ya men, ya men Nah, nah ini bagaimana ini? Ya elah, beda yang di rumah kenalan Ini, 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 ini Seketin lah